Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dadah keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya, orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan diantara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaianya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding. Gambar orang-orang kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang. Kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang babel dari kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah kasdim. Maka orang babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya. Seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya, sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, Hai Oholiba, beginilah firman Tuhan Allah. Memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa, dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka. Pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau, dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu, dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir. Sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka, dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian, dan akan merampas segala hasil jerih payahmu, dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu, mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa, dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan dukacita, piala kengerian disertai kesunyian, ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya, sambil mengunggis pecahan-pecahannya, dan engkau merabitkan susumu, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku, dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Lalu, Tuhan berfirman kepadaku, Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba, dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji. Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku, dipersembahkannya sebagai korban dalam api, kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya. Mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh, inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi, mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka, engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu, dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serbah indah dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu kau taruh ukupanku dan minyakku. Lalu, kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya dan kepada orang-orang dari tempat orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari Padanggurun. Mereka menganakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzina dan tangan mereka berlumuran darah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah.